Mutiara Hikmah Oficial Menyingkap Hikmah Dibalik Sunnah Salurkan donasi terbaik Anda Untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Oficial Dauroh Parenting setiap hari Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf Untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah Estimasi kebutuhan dana sebesar Rp1.125.000.000 Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi Bisa melalui rekening Bank BSI Di nomor rekening 2200-220245 Atas nama Masjid Mutiara Hikmah Ibu-ibu jamaah Majlis Ta'lim Umida Jogokaryan yang berbahagia Hari ini Alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada kita Untuk kembali mempelajari sebuah kitab Yang bernama At-Tibiyan Fi Adabi Hamalati Al-Quran Karya Sheikh Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala Dan mari kita buka kitabnya Silahkan dibuka Terakhir Allahumma barik liummatii fi bukur Ya sudah Terakhir saya mana Menonton tilmu di waktu pagi belum? Belum Baik Bismillah Qala al-Mualif Rahimahullahu Ta'ala Faslun Wa yambaghi an yubakkira bikiraatihi ala shaykh awwalan nahari Li hadisin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma barik liummatii fi bukurihah Sheikh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata dalam kitab beliau kitab At-Tibiyan Apa kata beliau diantara adab seorang penuntut ilmu Hendaklah ketika akan belajar mencari ilmu Maka gunakan waktu pagi hari Jadi kalau mau membaca di depan shaykh Mau mendengarkan ilmu Mencatat ilmu Maka gunakan waktu pagi itu Bahkan Waktu pagi ini juga bisa teman-teman Manfaatkan untuk menghafal Bagi teman-teman yang sedang berjuang untuk menghafal Al-Quran Karena waktu pagi adalah waktu yang didoakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau bersabda Allahumma ya Allah Barik Barik itu artinya berikanlah kebarokahan Dan kebarokahan itu ibu-ibu adalah sesuatu yang kita semuanya minta kepada Allah Siapa yang memberikan kebarokahan? Allah Dan Rasulullah mengatakan Barik li umati fi bukuriha Ya Allah Berikanlah kebarokahan Untuk siapa? Untuk umatku Kapan waktunya? Di pagi hari Contoh misalnya Ibu-ibu pagi hari sudah mulai jam 3 bangun Misal ya Jam 3 dini hari sudah mulai siap-siap untuk Sholat malam Ya Dan qiyamul lain ini ibu-ibu Bukan hanya rutinitas sholat Ibu-ibu yang sedang mendapatkan Bulanan Ya tamu bulanan Atau haid menstruasi Biasanya kan kalau sudah terbiasa bangun jam 3 bangun dah tuh Allah bangun kan kan? Walaupun lagi gak sholat Nah apakah kita boleh mengisinya dengan Bertasbih Dengan istighfar? Boleh Berdoa Itu boleh Ya Bahkan istighfar terbaik adalah Istighfar di waktu sahur Jadi ketika waktu sahur itu kita perbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Astagfirullah Wa atubu ilaih Atau kita membaca sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika Wa wa'adika mastata'atu a'udhu bika min syarri ma' sana'atu Abu'u laka biniamatika alaya Wa abu'u bidhambi faghfirli fa'innahu la yaghfiru az-zunuba illa anta Ya itu Terus saja kita baca Jadi yang namanya qiyamul la il itu tidak terbatas hanya sholat tahajjud Tapi bisa kita menelaah ilmu Ibu-ibu bangun jam 3 Dibuka Apa materi yang sudah ibu-ibu dapatkan Atau persiapan untuk kajian pada hari yang kita akan jalani Itu bisa Para ulama Ya sebagaimana disebutkan Ya di dalam kitab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala Imam Syafi'i kebiasaan Beliau adalah memuroja'ah Ya Memuroja'ah mengulang kembali Ilmu beliau itu ketika beliau bangun malam Ya Bahkan ibu-ibu Orang-orang barat Yang mereka Notabenya belum beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mereka diantara kebiasaannya Ya saya lupa namanya yang beliau itu punya produk Apple itu loh Itu beliau itu biasa bangun jam segitu katanya jam 3 Untuk apa? Untuk merancang ide Lihat Lihat orang-orang barat saja Mereka bangun di jam-jam Ya sepertiga malam Tapi bukan untuk sholat Untuk apa mereka lakukan? Merancang ide Dan itu mereka dapatkan manfaatnya Bagaimana dengan kita orang-orang beriman Dimana ketika kita bangun di sepertiga malam Allah azza wa jalla turun Kemana? Ke langit dunia Ya Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Barang siapa yang meminta kepadaku Maka akan aku Beri Masya Allah Dilanjutkan ibu-ibu nanti Setelah sholat malam Menunggu yang mau ibadah puasa Sahur misalnya ya Apalagi kita sekarang berada di bulan Muharram Dimana disunahkan pada bulan Muharram ini Untuk memperbanyak ibadah puasa Ya Apakah boleh us puasanya setiap hari? Boleh Tapi tidak satu bulan penuh Harus ada yang dikosongkan Ya misalnya Ibu-ibu puasa 25 hari Itu boleh untuk bulan Muharram Khusus spesial Bulan Muharram Itu diperbolehkan Ya Nah Ketika kita sudah Di waktu sholat subuh Maka kita sudah siap-siap untuk sholat subuh Kemudian habis subuh inilah Waktu Yang terkadang Apa ibu-ibu? Tidak semuanya kuat gitu ya Kalau sudah jam 3 bangun Biasanya apa? Habis subuh itu Hantu Maka ketika kantuk itu tiba Minta lagi pertolongan sama Allah Ya Allah Hilangkan kantuk Ya Allah Ya Beraktifitas Ganti aktivitasnya Dan minta sama Allah Dan jangan dibiasakan Kenapa? Karena kalau polanya itu sudah terbangun Tidak tidur habis subuh Maka insya Allah Ya Badan kita tahu Alarm Oh berarti habis subuh itu tidak tidur Tapi sebaliknya Kalau habis subuh selalu tidur Selalu tidur Maka polanya sudah terbentuk Habis subuh di Tidur Gih betul Padahal yang namanya habis subuh itu adalah Waktu yang utama Waktu Yang banyak Kita bisa melakukan banyak hal Masya Allah Ibu-ibu pernah enggak Ngafalin Quran Atau ngafalin hadis Ba'dul subuh setengah jam Dapat banyak Iya pernah Atau sebelum subuh Ibu-ibu ngafalin Quran Tapi giliran siang hari Ibu-ibu ngafalin Quran Itu enggak masuk-masuk Pernah Ya Karena memang Waktu pagi itu Adalah waktu yang Sangat-sangat berharga Untuk kita belajar Tapi sayangnya Sebagian orang Menggunakan waktu paginya Untuk mencari dunia Ya Mencari dunia Boleh mencari dunia Tidak ada larangan dalam islam Mencari dunia Setelah kita Menjalankan Kewajiban-kewajiban kita Kepada Allah Maka boleh silahkan Berpencar mencari dunia Tapi yang diutamakan Adalah Allah dulu Baru kemudian Mencari Dunia Ya Bahkan Seorang sahabat Saya lupa namanya Seorang sahabat Berdagang waktu itu Ketika beliau mendengar Rasulullah SAW Mengacau Abu Qilaba Mengucapkan Allahumma barik Li umati fi bu kuria Maka beliau Senantiasa Menjajakan Dagangannya Setelah beliau Salat subuh Beliau dikir pagi Kemudian beliau Mengirimkan dagangannya Dan beliau menjadi Orang yang sukses Sama Pelajar Ketika pengen Sukses Maka gunakan Masa-masa Pagi itu Untuk banyak-banyak Belajar Allah SWT Akan berikan Itu semuanya Karena memang Waktu pagi Adalah waktu Yang Allah SWT Berikan kebarakahan Di dalamnya Nah ini dia Bagi yang sudah Punya hafalan Maka wajib baginya Sudah seharusnya Selayaknya Memuroja'ah kembali Hafalan yang telah dihafal Bu Kalau boleh Saya tanya Beratan mana Menghafal baru Dan memuroja'ah Yakin? Yakin Muroja'ah ya? Maka Kalau kita Mau punya Hafalan baru Pastikan Hafalan lama Kita kuat Agar Tidak Terlalu sulit Untuk Memuroja'ahnya Contoh Ibu-ibu Baca surah Al-Fatihah Ya Itu kira-kira Sudah melekat Atau belum? Sudah Ditambah lagi Kita setiap hari Baca surah Al-Fatihah Ketika hafalan itu Sering diulang-ulang Maka semakin Melekat Dan Allah Azzawajalla Berikan kepada kita Kekuatan hafalan Ya Dan bagi teman-teman Yang sedang Menghafal Al-Quran Berjuanglah Berjuanglah Sampai Allah Mencabut nyawa kita Sampai kapan kita Us menghafal Al-Quran Sampai Allah Kembalikan kita Kepada Allah Sampai kapan kita Memuroja'ah Al-Quran Seumur hidup kita Ya Jadi Memuroja'ah Al-Quran Itu pekerjaan Ya Tugas Seumur hidup kita Ya Bahkan Kalau yang sudah Punya hafalan 30 juz Maka Memuroja'ah Al-Quran Sehari 5 juz Ya Jadi dibagi 6 Ibu punya hafalannya Berapa? 6 juz Us Sehari 1 juz Ya Punya hafalannya berapa mbak? Ya Misalnya 12 juz Sehari 2 juz Ya Itu harus dawam Harus dawam itu harus Harus continue Dan kalau bisa Ibu-ibu yang sudah punya Hafalan Al-Quran Ada partner Atau teman Ya Dan Teman tersebut Kalau bisa bukan suami kita Ya Kenapa? Karena Saya sudah pernah mencoba Dengan suami Ya Akhirnya Berhenti di tengah jalan Ya Karena kita sibuk Masing-masing Ya Cari partner Baik itu partner online Maupun offline Ya Pastikan Setiap hari ada waktu Pastikan ada waktu Harus store Yang memuroja'ah itu harus ada Karena kalau sendiri Perjuangannya lebih berat Tapi kalau kita punya teman yang baik Selalu mengingatkan kita Ayo Setengah jam lagi store ya Gitu Masya Allah Carilah teman yang bagus untuk memuroja'ah Ya Yang tahu bahwa Teman kita itu disiplin Ya itu Masya Allah Jadi kita harus berjuang bu Kenapa sih ibu-ibu kita harus menghafal Quran Coba Ada yang Ada yang tahu jawabannya Kenapa penuntut ilmu itu harus menghafal Quran Kenapa bu? Masya Allah Biar Allah Angkat kedudukan kita di syurga lebih tinggi Masya Allah Jadi syurga itu punya level Punya tingkatan Bahkan kata para ulama Tingkatan syurga itu seperti ayat dalam Al-Quran Masya Allah Dan kita semuanya pengen ya Tingkatan Syurga kita nanti Adalah tingkatan yang tertinggi Dan tidaklah seseorang bisa mendapatkan itu Kecuali Di antara faktor yang bisa Menaikan derajat seorang hamba Adalah Menghafal Al-Quran Masya Allah Baik Kemudian Ya ini dia nih Ibu-ibu Kalau kita lagi ada di halako Quran Maka sebaiknya Kata Syekh Kita kalau sudah siap nyetor Tidak mendahulukan orang lain untuk setor duluan Ya Kan kalau kita modelnya begitu Monggo Nyenengan rumingin Gitu ya Monggo Nyenengan Nyenengan Akhirnya gak ada yang mau setor Ya Loh itu saya bilang gitu Wayambagian Layo Si Robino Bati Wayro Ya Isar Tak siratnya isar Isar itu mendahulukan orang lain Mendahulukan orang lain dalam bab apa Bukan dalam bab kebaikan Gitu ya Kalau kebaikan kita duluan yang maju Ya Tapi dalam bab kepedulian Ya Misalnya Kita mau minum Orang lain butuh minum Ya sudah Misalnya kita masih ada Ya kita kasih kepada orang lain Atau biarkan orang lain dulu yang meminum Nah itu isar yang benar Ya Tapi kalau isar dalam kebaikan Maka ini tidak diajarkan Ya Dan kita ini ibu-ibu Biasanya gitu kan Kalau mau setor Kita Bilang ke teman kita untuk maju Duluan Atau biasanya para akhwat ini Kalau jadi imam sholat nih Ya imam sholat Lagi ibu-ibu Sesama ibu-ibu Lagi pada sholat Mau jamaah Ya Pasti saling dorong-dorongan Nyenengan mawon Jadi imam Botan Jenengan Botan Akhirnya ya wislah Orosah Jamaah sholat sendiri-sendiri aja Gitu ya Ya iya Lah itu tak ada ilmunya Coba lihat Siapa yang paling banyak Hafalan Al-Qurannya Maju Kalau sama Semuanya sama 30 juz para hafidah Misalnya ya Maka siapa yang paling duluan hijrahnya Ya Masya Allah Itu ada ilmunya semuanya Jadi kalau dalam rangka kebaikan Maka yang ada kaidah dalam islam adalah Berfasta bikul khairat Berlomba-lomba dalam kebaikan Fa'innal isari bilqurabi makruh Ya Karena isar mendahulukan orang lain Dalam hal ibadah itu makruh Ya Jadi ya dalam isar itu bukan dalam hal ibadah Kalau dalam kebaikan Dalam ibadah kita terlebih dahulu yang mencontohkan Yang memberikan teladan yang Baik Bukan orang lain yang diminta untuk mendahului kita Ya Dan ini berbeda dengan isar untuk kepentingan pribadi Nah itu tadi ya Kalau misalnya kita lihat Kawan kita Nggak punya baju atau belum punya baju Yang bisa dipakai untuk pengajian Kita punya Ya kita berikan dulu kepada orang lain Ya kita masih ada nih Ya sudah Kita dahulukan orang lain untuk Memakai baju yang kita punya Fa'innahu mahbubun Maka itu adalah sunnah Mahbub itu adalah sesuatu yang dianjurkan Maka isar dalam perkara dunia Itu dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Fa'inra'as sheikh al-maslaha fil-ithari fi ba'dil awqad Limana syari'i fa'asyaru alaihi bithalik imtithal awa amrahu Kalau misalnya Sheikhnya yang Memerintahkan seorang murid untuk terlebih dahulu menyetor Maka ini tidak apa-apa Berarti sheikh tahu maslahannya yang mana Ya tapi kalau kita yang Merintahkan Teman kita untuk maju duluan Padahal kita pun sudah siap Untuk menyetorkan Maka ini yang tidak diperbolehkan Ya jadi ada pengecualian ya Pengecualiannya adalah ketika sheikh itu melihat Oh ini muridnya nih Maju duluan ini Insya Allah bisa memotivasi yang lainnya Sudah Dan kita nih ibu-ibu Sebagai seorang penuntut ilmu adab Di antara adab kita itu Nurut kepada guru Ya Kenapa? Karena guru itu tahu Mana maslaha Mana mudarat Dan Allah yang memberikan itu Selagi guru kita Tidak memerintahkan kepada sesuatu yang bertentangan dengan syariat Maka ikutilah Ya Karena guru ini Adalah Seseorang yang diberikan oleh Allah SWT Warisan Warisan dari para siapa? Dari para nabi Bukannya para sahabat Ridwan Allah SWT Mereka adalah orang-orang yang terdepan Ketika harus mentaati Allah dan Rasulnya Maka ketika guru kita menyampaikan sebuah perintah Dimana perintah tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis Maka boleh kita taati mereka Bahkan terkadang ya ibu-ibu terkadang Nurutnya kita kepada guru kita Itu menjadikan guru kita Ridho Dan Allah jadikan ilmu yang kita ambil dari beliau-beliau menjadi Barakah Game button bu Ya Kaidahnya tadi Kaidahnya tidak bertentangan dengan syariat Ya Jadi dulu tuh bu Dulu Waktu saya masih di pondok tradisional Ya Alhamdulillah Allah berikan kesempatan saya di waktu sanawiyah Di pondok tradisional Saya Alhamdulillah pernah ngicipi yang namanya kitab kuning Kitab gundul Itu pernah yang nulisnya miring-miring gitu ya Nah itu tuh Santri-santrinya itu Masya Allah Ta'dimnya luar biasa kepada guru-gurunya Kepada Bunyai Pak Yayi itu Wah Masya Allah Tapi ingat Tidak berlebih-lebihan Kalau sampai berlebih-lebihan Lebih mengkultuskan mereka daripada Allah dan Rasulnya itu dilarang Siapa yang kita dahulukan? Allah dan Rasulnya Allah dan Rasulnya Baru kemudian para ulama Jangan kita mendahulukan perkataan Ya orang-orang selain Allah dan Rasulnya Kecuali kita dahulukan perkataan Allah dan Rasulnya Walillahilham Walillahilham Allah yang telah memberikan petunjuk hidayah kepada saya Dan kepada partner hidup saya Ya Masya Allah Suami saya Jadi kami tuh berdua juga bukan dari yang orang tua yang Jebrol owek-oek Sudah dikenalkan sunnah Belum Ya Perjalanan hijrah kami tuh Membelok-membelok dulu Dan itu Masya Allah hikmahnya kita sekarang lebih Mengerti ya Ketika kondisi orang-orang yang Belum Allah berikan hidayah sunnah Kita lebih bisa menghargai mereka Kita Alhamdulillah Walillahilham Alillahilham Ketika melihat ada orang-orang yang belum kenal sunnah Alhamdulillah Walillahilham Hada min fadlillah Kita tidak mudah mencelak Ya kenapa Karena sebenarnya mereka juga pengen berjuang Mengenal yang namanya sunnah Tinggal kita doakan Ya Allah Semoga Allah Azza wa Jalla Berikan hidayah kepada mereka Ya Allah Jangan biarkan kami Yang mengecap manisnya iman Manisnya hidayah Ya Allah Berikan kepada saudara kami juga hidayah 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 Kenapa? Karena hidayah itu mahal harganya Petunjuk dari Allah itu mahal harganya Maka minta kepada Allah untuk diri kita Dan juga untuk saudara-saudara kita Begitu ya ibu-ibu Baik Dan diantara kewajiban Dan diantara kewajiban serta wasiat yang harus kita pegang adalah Seorang penuntut ilmu diantara hal yang perlu diperhatikan adalah tidak mudah iri dengki dengan temannya Terhadap keutamaan yang Allah berikan kepadanya Contoh Ibu-ibu punya teman satu halakoh Teman kita itu kalau datang ke halakoh nyantai banget Ya Tiba-tiba dia gak serius Ya pas gurunya Gurunya ngajar gitu Gak serius Tapi Allah berikan Apa? Allah berikan Masya Allah Hapalan yang kuat Masya Allah Di giliran gurunya tanya dia bisa jawab Giliran ibu-ibu yang dari tadi mentelengin gitu Dari tadi udah fokus Tapi ternyata apa yang disampaikan oleh gurunya Masuk telinga kanan keluar telinga kiri Nah kalau kita lihat teman kita yang diberikan kecerdasan oleh Allah Kita gak boleh hasad Apa yang kita lakukan? Kita doakan Masya Allah Allahumma barik Gitu ya Sama ibu-ibu Kita punya teman Teman kita itu Masya Allah Allah berikan keutamaan Kalau ngafal cepat banget Ya Ada kan yang model-model begitu tuh Kita kalau ngafal Berkali-kali Menghafal Hafal Habis setor Hilang Gitu ya Ada yang begitu model-model Ada ya Maka gak usah nyalakan teman kita Ya kenapa sih ya Allah Temanku kau ya diberikan hafalanku Ya Allah Segitu mudahnya ya Allah Lah saya dari malam sudah pontang-panting Pontang-panting kau ya Hafalannya hilang Mending kita istighfar Astagfirullah Wattubu Inaik Gitu ya Dan untuk hafalan kuat Ada usahanya bu Apa diantara usahanya? Nah ini tips yang mungkin Kadang saya berikan Kadang saya lupa memberikan Pertama Banyak-banyak mendekat kepada Allah Itu hafalannya kuat Yang kedua Minta kepada Allah Agar diberikan hafalan yang kuat Siapa yang memberikan hafalan kuat? Allah Yang ketiga Tidak terlalu banyak Memakan sesuatu yang terlalu pedas Itu hafalannya tidak kuat Orang Indonesia Ustazah Kepri pun Gih Kalau makan tanpa sambal Seperti masakan Tidak ada garam Gih boten bu? Jadi makanan terlalu pedas itu Itu juga melemahkan hafalan Coba lihat Orang-orang Arab bu Mereka suka pedas Kenapa boten? Boten Tidak suka mereka Mereka itu tidak tahan Lidahnya pedas Kenapa? Karena mereka memang Dari kecil Dididik untuk tidak banyak Makan yang pedas-pedas Ya Lah orang Indonesia Makannya pakai apa bu? Sambel Ibu-ibu itu Lebih nikmat makan Pakai nasi panas Tempe sambel Gitu ya Nah itu Top markotop Gitu ya Dibandingkan dengan Makan yang lain Ya kemarin pas hajian Itu ibu-ibu Indonesia Raya Itu Disitu ada daging kambing Ada daging macam-macam Katanya Ada yang kurang Apa yang kurang? Sambel Katanya Masya Jadi sambel itu Nomor satu di Indonesia Mengalahkan macam-macam Tapi kalau sudah menghafalkan Mulai kurangi Yang keempat Kurangi yang namanya Makan asem-asem Yang terlalu masam Itu juga melemahkan hafalan Jadi tidak terlalu pedas Tidak terlalu asem Kenapa bu? Oh iya Cukanya Tapi cuka boleh diminum Tapi cuka apel Cuka apel Mahal us Baiklah Kemudian yang kelima Kurangi namanya Minyak-minyakan Hadus Itu yang kita pengen Us Gorengan Jadi kalau ibu-ibu Ngapa kurangi minyak-minyakan Kenapa? Karena banyaknya minyak itu Akan menghambat yang namanya Tenggoroan ini Dan itu akan melemahkan hafalan juga Mulai pakai minyaknya Minyak zaitun Minyak zaitun itu bisa untuk masak Mahalus Minta sama Allah Minta sama Allah Kemudian ibu-ibu Cemilannya sudah mulai dirubah Cemilannya bukan lagi Seblak Apa lagi? Apa ibu-ibu sukanya? Cilok? Basreng? Apalagi? Sudah bukan lagi itu Tapi cemilannya kismis Mahalus Allah itu kaya Buminta sama Allah Kismis-kismis Kismis itu anggur yang dikeringkan Zabid Itu Para ulama zaman dulu Kalau mau ngafal Quran Makan kismis Kita kalau mau ngafal Quran Makan basreng Ya Allah Kenapa? Oh nunggu oleh-oleh haji Ya Allah Setahun sekali ya Makan kismis Masya Allah Sekarang bisa beli di toko oleh-oleh haji Ya Saya sudah mulai juga Anak-anak bekalnya sudah mulai kismis Kismis Masya Allah Sudah berapa itu? Oke Minumnya kurangi gula Tambahkan madu Madu Jadi bukan gula lagi minumnya Madu Makanya madu yang asli Itu mahalnya luar biasa Tapi bagus Ya Kenapa bu? Madunya madu asli ya Tapi bukan madu yang pakai jilbab Ya Madu-madu minum Ya Oke Sudah berapa bu? Tujuh Mahal lagi ya Kalau ada zam-zam Mahal lagi us Itu haji lagi Maka boleh minum air zam-zam itu sedikit demi sedikit Sambil meminta kepada Allah Agar dijernihkan pikirannya Akalnya dan dikuatkan hafalannya Anehnya bu Kita orang Indonesia itu kalau suruh beli zam-zam Beli kismis mahal Tapi giliran ada model baju yang terbaru kita Nah itu dia Ya Masya Allah Sudah bu? Sampon? Baik Kemudian makanan yang bisa dimakan juga adalah kurma dan buah tin Itu juga bagus Jadi kurma itu bukan cuma pas Ramadan Atau pas nunggu oleh-oleh haji Harus ada setiap hari di rumah Kurma Ya kurma Kurma Dan untuk menguatkan hafalan Tolong dijaga telinganya Matanya Jangan melihat sesuatu yang tidak Allah ridai Hati-hati ya Hasad Dengkiri Kalau muncul rasa ujib Dapatkan selama ini Baik dari hafalan Al-Quran Hafalan Hadith Ataupun ilmu-ilmu yang Allah titipkan kepada kita Itu sesungguhnya Bukan karena kemampuan kita Tetapi semuanya karena fadl atau keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Orang-orang yang punya mindset seperti ini Maka Allah jadikan kehidupannya lebih tawaduk Lebih menjadi orang yang rendah hati Tidak mudah untuk membuat dirinya sombong Tidak mudah juga untuk meremehkan orang lain Toh kita pada asalnya juga seorang bayi yang tidak tahu akan arti bismillah Toh kita juga asal-muasalnya seorang bayi yang tidak tahu akan huruf alif Maka itu semuanya dari Allah Dan tidak ada yang perlu kita sombongkan Dan ingat bu ingat Bahwa apa yang Allah titipkan kepada kita ini amanah Yang nanti Allah akan minta pertanggung jawabannya di akhirat Dan di atas langit itu masih ada langit Ini tidak ada yang perlu disombongkan Para ulama zaman dahulu kala Mereka tidak ada yang namanya berhenti dalam belajar Terus belajar Kenapa? Karena mereka merasa Semakin lama belajar Justru ada rasa saya itu semakin tidak ada apa-apanya Jadi yang namanya penuntut ilmu itu bagi yang pemula Ini biasanya nanti ada rasa ujib Rasa sombong Hah saya sudah ngapal satu jus Ya temanku boro-boro satu jus Ya surat aja misal contoh ya Surat aja surat al-fajr gak rampung-rampung Nah itu ada rasa ujib Tapi semakin seseorang itu lama mengaji Lama di majlis ilmu Maka dia akan Allah berikan rasa bahwasannya Yang saya miliki itu adalah sesuatu yang sangat sedikit Dibandingkan dengan orang lain yang ada di atas kita Ya jadi Kalau ibu-ibu Allah berikan kepandian dalam Al-Quran Belum tentu pandai dalam bahasa Arab Ibu-ibu yang Allah berikan pandai dalam bahasa Arab Belum tentu pandai dalam ilmu fikih Belum tentu pandai dalam ilmu aqidah Maka sudah selayaknya Kita katakan Hada min fadlillah Ini semua keutamaan dari Allah Dan ini kita ajarkan bagi anak-anak kita Ya biasakan anak-anak kita itu Ya diajarkan Nak Bukan karena kepandian yang kau miliki Bukan pula karena kau begadang belajar semalaman Tapi semuanya murni pertolongan dari Allah Ya Masya Allah Kemudian Tidak pantas sombong atas sesuatu yang tidak pernah ia miliki Maksudnya dia ngaku-ngaku dirinya pinter Padahal sejatinya tidak pinter Apa itu bunyinya bu Kalau tong kosong nyaring bunyinya Nah harusnya kita semakin berisi semakin merunduk Seperti pohon atau tanaman padi Masya Allah Masya Allah Dan orang yang sombong itu bu Tidak banyak dicintai oleh orang lain Gimana bu Justru orang lain itu cinta kepada para ulama Para ahlul ilam yang dia merunduk Yang dia senantiasa tawadu Ada orang lain Murid-muridnya disapa Wallahi tidak ada Tidak ada manfaatnya bu Kita itu menyombongkan diri Tidak ada Tidak ada manfaatnya sama sekali Ingat kalau Allah ingin mencabut ilmu dari dalam dirinya Itu mudah bagi Allah Azza wa Jal Maka terus kita minta sama Allah Agar kita dijadikan orang-orang yang senantiasa tawadu Agar kita dijadikan oleh Allah Azza wa Jala Orang-orang yang senantiasa berendah hati Ya kepada siapapun kita sapa Dan jadilah orang-orang yang murah senyum Ramah lah ya Kenapa? Karena bisa jadi Orang yang ramah itu justru orang lain akan tertarik kepada dirinya Untuk bisa mengikuti jejaknya Jadi saya sering nih ibu-ibu Wahai para penuntut ilmu Wahai para penuntut ilmu Kalau ada datang orang baru menuntut ilmu Sapa mereka Sapa mereka Jangan biarkan orang lain yang baru datang ke pengajian itu berdiri sendirian Sepertinya dia tidak ada teman Ya kita ajak Yuk duduk mbak bareng saya mbak Belum ada kitabnya kan Nih silahkan kitab ini untuk mbak Nanti saya beli lagi Masya Allah Ada tidak diantara ibu-ibu yang punya pikiran begitu? Harus punya Ya kenapa? Karena biasanya orang yang datang menuntut ilmu Di awal dia menuntut ilmu Itu kesan pertama begitu Terasa Coba kalau datang pertama sendirian Tidak ada yang negur Untuk datang kedua kali berat nama mbak Berat Nih ya Tapi kalau teman-temannya baik Tidak ada buku dikasih bukunya Nanti saya bisa beli lagi Masya Allah Dia datang kedua kali Alhamdulillah berarti komunitas disini itu orangnya baik-baik Masya Allah Dan jadilah orang yang bisa menebarkan banyak manfaat Ya Itu pesan saya ibu-ibu ya Baik Kemudian disini Bal awda'ahu Allah ta'ala fi Tapi yang perlu kita lakukan adalah Menitipkannya semuanya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah ini penting banget Jadi kita menyandarkan diri kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jangan pernah menganggap kita itu terlalu benar Jangan pernah menganggap kita itu terlalu suci Dan orang lain tidak benar Jangan Kita terus saling mendoakan Terus saling kita mendoakan Selagi kita masih bisa mendoakan saudara kita Maka kita doakan Ya Wa tarikuhu fi naf'il hasad Dan tips untuk menghilangkan hasad Kalau tadi tips untuk menghilangkan ujab Kalau ini tips untuk menghilangkan hasad Alhamdulillah Allah ingatkan Sebelum itu ibu-ibu Saya izin menyampaikan Jadi para ulama itu Di antara kebiasaan mereka Kalau mereka gak pengen sombong dalam hidupnya Mereka begini Ini kebiasaan mereka Kalau mereka melihat orang yang lebih tua Orang yang lebih sepuh Senior Maka mereka akan mengatakan Ya Allah Ibu itu lebih senior daripada saya usianya Ya Allah Ibu yang ada di depan saya itu lebih mulia dari saya Kenapa? Karena beliau sudah lama hidup di dunia Dan sudah banyak amal salihnya Gitu ya Kalau kita melihat orang yang lebih muda Katakan pada diri kita Ya Allah Adik ini usianya masih lebih muda daripada saya Artinya berarti dosanya lebih sedikit daripada saya Ya itu tips Jadi kita memandang orang lain itu bukan dengan pandangan kebencian Bukan dengan pandangan kesombongan Tidak Kenapa? Karena kita mengatakan bahwa orang lain itu lebih baik daripada saya Orang lain itu lebih mulia daripada saya Yang muda lebih sedikit dosanya Yang tua lebih banyak amalnya Ya dan kita berada di pertengahannya Ya Dan terus 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 kita Lakukan itu Kalau ada sesuatu terjadi pada diri kita Ya Allah Ya Yang ada di samping saya ini Ya Allah Masya Allah Dia orang yang Masya Allah Orangnya banyak berbuat kebaikan Sedangkan saya kadang berbuat baik Kadang tidak Ya Allah Ampunilah dosa-dosa saya Terus Ya Masya Allah Baik Watarifuhu finaqil hasad Ya Di antara tips atau jalan untuk menghilangkan hasad Bagaimana caranya? An ya'lam Anna hikmat Allahi ta'ala Iftadat ja'la hadihil fadilati fi hadha Ketauhilah Dahlah kita mengetahui bahwa hikmat Allah itu Diberikan kepada siapa yang Allah berikan keutamaan kepadanya Ya Kenapa bu? Karena Allah itu dat yang maha tahu akan diri seorang hamba Ketika Allah berikan keutamaan pada diri seorang hamba Maka Allah paham banget Bahwa kebaikan itu akan bermanfaat bagi hamba tersebut Jadi kita kembalikan lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita tidak boleh Menghilangkan ya Apa-apa yang telah Allah azza wa jala berikan kepadanya Allah yang telah memberikan Dan Allah jua yang telah menitipkan kepadanya Maka semua kita patutnya mensyukuri apa yang telah Allah beri kepada kita Dan begitu pula kita tidak boleh membenci hikmah Allah Yang Allah berikan kepadanya Kepada kawan-kawan kita Dan itulah sifat seorang yang beriman Jadi sifatnya orang beriman itu Kalau melihat ada orang lain yang lebih utama dari dirinya Kalau kita melihat sesuatu yang membanggakan pada diri orang lain Maka kita patut untuk mendoakannya Bagaimana caranya bu? Masya Allah Allahumma barik Apa yang kita ucapkan? Masya Allah Allahumma barik Atau barakallahu laki Ya Masya Allah Jadi jangan sampai Hasatnya kita kepada saudara kita itu Akhirnya Allah mencabut Ya nikmat dari saudara kita Jadilah orang-orang yang menyayangi sesama orang-orang beriman Tidaklah Allah azza wa jala berikan itu kepada orang beriman Kecuali Allah tahu ada maslaha di dalamnya Ada kebaikan di dalamnya Dan tidak patut bagi kita untuk mengetahui lebih dalam daripada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah itu tahu mana yang terbaik untuk hambanya Baik Satu lagi ya bu Kemudian Bab yang kelima dari adab yang harus dimiliki oleh orang-orang yang sedang bermuamalah dengan Al-Quran Wa min adabihi Dari adab diantara adabnya Hendaklah dia memiliki sebuah kondisi Al-Ahwal itu kondisi yang sempurna Dan berperangai juga yang mulia Jadi begini nih bu-ibu Orang yang sudah mewakafkan dirinya dengan Al-Quran Kalau kita sudah mengatakan Ya Allah Saya pengen hidup saya dengan Al-Quran Ya Allah Saya pengen hidup saya dengan ilmu engkau Maka harus kita miliki sikap Dimana Kalau kita melanggar syariat Maka akan mencari yang nama Islam itu sendiri Contoh misalnya Ada orang penghafal Al-Quran Penghafal Dia punya hafalan Al-Quran 30 juz Dalam suatu kampung Tapi ternyata Waliyadubillah Akhlaknya buruk Penghafal Al-Quran tapi ngerampok Contoh Maka masyarakat sekitar akan berkata apa bu? Masyarakat sekitar akan berkata Orang hafal Al-Quran kok begitu ya? Yang jelek siapa? Penghafal Al-Qurannya Yang jelek nama Islamnya Maka kita kalau kita Diberikan kemampuan oleh Allah Untuk punya hafalan Al-Quran Jaga akhlak kita Jaga keadaan kita Jangan sampai Orang lain mengatakan Bahwa penghafal Al-Quran kok begitu ya? Penghafal Al-Quran kok Akhlaknya tidak baik ya? Penghafal Al-Quran kok pedes ya? Ucapannya Hati-hati Karena sebagian penghafal Al-Quran Dia berbangga-banggaan Dengan hafalan Al-Qurannya Tapi giliran berbicara dengan orang lain Pedesnya kayak cabai rawit Ada gak ibu-ibu ketemu sama orang begitu? Ada Akhirnya ketika kita berjumpa Dengan orang-orang seperti itu Akhirnya kita ragu Punya anak Mau tak ngafalin Al-Quran Apa mau tenge? Jangan-jangan kayak mbak itu nanti Jadi jaga Jaga akhlak kita Jaga keadaan kita Jangan sampai orang lain mengatakan Gara-gara Nghafal Al-Quran kok jadi begitu Yang disalahkan siapa? Al-Quran Padahal itu adalah Oknum Maka hendaklah kita menjauhkan Diri kita dari sesuatu Yang dilarang oleh Al-Quran Contoh misalnya Ada orang Dia sudah menghakal Al-Quran Maka harusnya dia jaga Tak ada apa yang harus dijaga Lisannya Tangannya Jangan sampai menyakiti orang lain Karena kalau menyakiti orang lain Maka ini Membawa nama jelek Al-Quran Ijlalan lil-Quran Untuk apa? Demi mengagungkan Al-Quran Wa an yakuna Masunan andani'il iktisabi Syarifan nafsi Mutaruffian alal jabarati wal jufati min ahli dunya Hmm penting nih Bagi para pembawa Al-Quran Penghafal Al-Quran Hendaklah dia memiliki profesi yang mulia Tidak memiliki profesi yang hina Contohnya apa? Penghafal Al-Quran Jangan Menjadi orang Yang ikut-ikutan menjual miras Contoh Misal Kenapa? Karena orang lain akan melihat Dia punya hafalan Al-Quran kok terjerembab dalam minuman Keras Penghafal Al-Quran Dalam menjauhi tempat-tempat yang hina Contohnya apa? Penghafal Al-Quran Jangan dekat-dekat dengan diskotik Karena itu akan menjadi fitnah Iya Akan menjadi Fitnah Dia hafal Al-Quran kok datangnya ke diskotik Misalnya Dan ini semuanya Hendaklah kita jauhi Kenapa? Untuk mengagungkan Al-Quran Bagaimana caranya? Mutawadi'an dissalihina wa ahli khayri wal masakin Hendaklah seorang penghafal Al-Quran itu mendekat kepada orang-orang salih Karena yang namanya fitnah bu Bisa jadi hari ini hafal Al-Quran 30 juz Besok dia membunuh Ya bisa jadi di sehari ini menghafal Al-Quran 30 juz Besok minum khomer Ya dan pertemanan komunitas itu Akan menjaga agama kita Maka hari-hari yang kita lalui dengan orang-orang salih adalah hari-hari yang terbaik Ya Milikilah teman-teman yang salih Teman-teman yang baik akhlaknya Dan tentunya disini Orang-orang miskin Yang kerjaannya bukan hanya mengejar dunia Tapi orang miskin Yang memiliki muru'ah Bukan orang miskin yang meminta-minta Ya Orang miskin itu ada dua Ada orang miskin yang dia hobinya meminta-minta Ada orang miskin yang dia menjaga diri Ya makanya kita kalau mau berinfak Lihat dua keadaan Kita berikan kepada orang miskin yang dia minta-minta Juga kita berikan kepada orang miskin yang dia menjaga diri Paham gak menjaga diri bu Dia gak minta-minta Tapi dia memang keadaannya miskin Maka kita berikan itu Dia lebih berhak Untuk mendapatkan sedekah impak dari kita Ya Masya Allah Wa an yakuna mutakhoshyan Seorang yang punya Ya dititipi oleh Allah dengan Al-Quran Maka hendaklah jadi orang yang Dia mudah untuk husu kepada Allah Fokus Ya solatnya husu Ngajinya husu Baca Al-Qurannya husu Bukan dikit-dikit Solat Allahu Akbar yang keinget dunia Ya Maka kita perlu belajar bagaimana cara husu untuk solat Dasakinatin wa waqar Masya Allah Orang yang punya Ya hafalan Al-Quran Mengerti akan artinya Mengamalkannya Seorang penuntut ilmu Yang bermuamalah dengan Al-Quran Harusnya punya ketenangan dalam dirinya Dan tenang ini adalah Rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala Bu Pernah gak Lihat orang Ya Allah berikan ujian Bertumpuk-tumpuk Tapi dia tenang menghadapinya Kita enak gak berteman dengan orang-orang seperti itu Enak Pernah lihat gak orang yang mudah cemas Mudah panik Kita enak gak berteman dengan orang-orang yang begitu Enggak Berarti Kalau kita punya teman yang mudah cemas Mudah panik Jangan deket-deket Karena Yang namanya sifat itu mudah menular Ya Betul Jadi Saya punya jamaah yang curat kepada saya Ustazah saya itu punya teman Yang dikit-dikit panik Dikit-dikit Cemas gitu ya Sampai kalau ada apa-apa Itu nelfon saya Dan bicaranya cepat kencang lagi gitu ya Lalu gimana ya Akhirnya Ustazah lama-kelamaan kotelinga saya jadi panas ya Ustazah Katanya gitu Coba Masya Allah Tapi beda sama orang yang tenang Ya gimana kabarnya mbak Alhamdulillah Padahal Dia lagi sakit Ya Gimana kabar anak-anak mbak Alhamdulillah Padahal anaknya belum kasih makan Jadi dia tenang aja menghadapi Ketika dia panik Masalah juga gak Gak akan selesai Ya Maka seorang yang beriman Ini harusnya punya Namanya sifat Sekinah Wakar Ketenangan Dan ketenangan ini Mahal harganya Orang yang tenang Itu biasanya ketika Memutuskan sesuatu Bagus keputusannya Beda sama orang panikan Beda sama orang cemasan Orang yang mudah panik Mudah cemas Itu biasanya sering sakit Kenapa? Karena dia terlalu penuh otaknya Ya Overthinking gitu ya Apa-apa dipikir Apa-apa dicemasin Padahal sesuatu belum terjadi Jadi tenang Tenang Saya suka diajarin tenang juga Kata suami Perempuan itu Biasanya Ya berbicara dulu Baru Bertindak Laki-laki Kata suami saya Kata Ustaz Hanan Itu Mikir dulu Mikir dulu baru bertindak Ya kan Kalau kita bicara dulu Baru mikir Baru bertindak Kalau laki-laki Apa Bu yang dilakukan Bu? Mikir dulu Baru bertindak Maka kata beliau Hati-hati dalam bertindak Wahai kaum perempuan Masya Allah Iya Dan keputusan itu Keputusan Kalau saya amati gitu ya Bu ya Keputusan seorang laki-laki itu Terkadang Panjang Maksudnya Dia lebih logis Gitu ya Iya Dan Kedepannya itu bagus Makanya saya suka diskusi Dengan Dengan suami saya Karena memang Masya Allah Kalau kita diskusi Kalau kita Pakai A Beliau Memutuskan B Gitu ya Masya Allah Dan tentunya minta petunjuk Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Kemudian disini Apa yang disebutkan oleh Syekh Fakat ja'an Umar ibn al-Khattab Radiyallahu anhu Annahu qal Umar ibn al-Khattab Beliau berkata Ya ma'asyara al-Qur'an Wahai orang-orang Yang ahli dalam al-Qur'an Al-Qur'an Atau Disini Disebutkan Qur'an Itu al-jama'atul ladina Amrahum wahid Iya Para penghafa al-Qur'an Atau para pemegang al-Qur'an Irfa'u ruhusakum Jategakkanlah kepala-kepala kalian Fakat waduhalakum Maksudnya Kalian itu harus punya Kemuliaan Sudah Allah jelaskan dengan Sejelas-jelasnya Jalan kalian Berfasta Bikul khairat Berlomba-lomba Dalam kebaikan Jangan kalian Rendahkan kalian Di hadapan orang lain Jadi Masya Allah Para ulama itu Mereka itu Anti Yang namanya Menghinakan diri Di depan Manusia Mencari muka Di depan manusia Mereka benar-benar menjadi Orang-orang yang Masya Allah Orang-orang yang Mintanya Kepada Allah Punya harga diri Di depan Manusia Wa'anabdillahi Ibn Mas'udin Radiyallahu anhu Kala Yang bagi Lihamilil Qur'an An yu'rafa Bilaili Idan nasuna Imun Ya Allah Ini bu Ini Teplak banget ini Nasihatnya Apa kata Abdullah ibn Mas'ud Orang-orang Yang sedang Berproses Dengan Al-Quran Bermu'amalah Dengan Al-Quran Hendaklah Mereka punya Malam harinya Diisi dengan Bangun malam Ya Bukan dengan Tidur terus Ya Wabina hari Idanna sumuftirun Dia juga Hendaklah Memperbanyak puasa Jangan Memperbanyak makan Ketika orang lain Dalam keadaan Muftir Dalam keadaan Sedang Tidak berpuasa Jadi malamnya Untuk bangun malam Siangnya Untuk berpuasa Dan diantara Yang melemahkan Hafalan Juga banyak Makan Banyak tidur Itu melemahkan Hafalan Wabihuznihi Idanna suyafrahun Dia juga sedih Merasa Tidak terlalu Bergembira Sekali Maksudnya Sedih sewajarnya Gembira sewajarnya Wabibukaihi Idanna suyadhakun Dia banyak Menangis Dikala manusia Banyak tertawa Wabisomti Idanna suyakhudun Dan dia juga punya Kewibawaannya Ketika manusia Berada dalam Kerusakan Wabihushu'ihi Idanna suyakhthalun Dan dia juga Orang yang husu Ketika orang lain Banyak yang Tidak berada Dalam kehushuan Baik Kemudian Wahyanil hasani Rahimahullahu ta'ala Innamankana Qoblakum Ra'awul Qur'ana Rasaila Min Rabbihim Fakanu Yatadabbarunaha Billail Wayanfidunaha Bin Nahar Para ulama Jaman dahulu Mereka itu Melihat bahwa Al-Quran ini Adalah surat cinta Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Kalau kita sudah Melihat surat cinta Maka kita akan Mempelajarinya Dengan penuh kehushuan Akan mempelajarinya Dengan penuh kerinduan Ya Masya Allah Sama seperti Seorang istri Lama tidak mendapatkan Surat dari Kekasihnya Dari belahan Hidupnya Suaminya Maka ketika Mendapatkan surat Maka dia Girangnya luar Biasa Ya jadi menjadikan Bahwa ini adalah Surat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Wa anil fudil Bin Iyadi Rahimahullahu ta'ala Yang bagi Lihamilil Qur'an Masya Allah Bagi para penghafal Al-Quran Atau orang-orang Yang sedang bersama Al-Quran Maka hendaklah Memiliki sifat Tidak Menggampangkan diri Untuk Banyak meminta Kepada orang lain Jadi Lahu hajatun Ila ahad Maksudnya kita tidak Kemudian hajat kita Kebutuhan kita itu Langsung kita minta Kepada orang lain Tapi kepada siapa Kepada Allah dulu Kita minta dulu Kepada Allah Baru kemudian Allah yang menggerakkan Hati orang lain Untuk Bisa Masya Allah ya Untuk bisa memberi Kepada Kepadanya Wa anhu aydan Hamilul Qur'an Hamilu Rahyatil Islam Seorang penghafal Al-Quran Seorang yang sedang Mempelajari Al-Quran Mereka sedang Membawa Bendera Islam Maka tidak selayaknya Mereka duduk-duduk Dengan orang-orang Yang banyak Bercanda Orang-orang Yang banyak Menghambur-hamburkan Waktunya Dan orang-orang Yang melalaikan diri Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Itu semuanya Dia lakukan Untuk mengagungkan Al-Quran Jadi Mohon maaf ya Ibu-ibu Kalau kita sudah Mewakafkan diri kita Untuk Al-Quran Maka jauhilah Hal-hal Yang itu Membuat Akhirnya Orang lain Berpandangan Negatif Dengan Al-Quran itu sendiri Joget-joget Itu jauhi Sudah Ya sudah Kita sudah berada Dalam Jalan yang Allah Azza wa Jalla Pilihkan untuk kita Sibukkan diri kita Dengan ilmu Sibukkan diri kita Dengan ibadah Sibukkan diri kita Dengan ketatan Kepada Allah Karena itu adalah Sebaik-baik bekal Untuk apa? Untuk hari setelah Kita meninggalkan Dunia yang fanah Ya Dan kebahagiaan itu Ada pada Ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahi Ketika seseorang Mengejar Yang namanya Bahagia Maka orang-orang Tersebut Berlomba-lomba Mencarinya Dengan Keadaan yang Berbeda-beda Maka Di antara Kata para ulama Di antara Kebahagiaan Yang harus kita Syukuri adalah Ketika Allah Menyibukkan diri kita Dengan ilmu Maka itulah Kebahagiaan yang Sejati Jadi kalau Allah Sudah Mendekatkan kita Diri kita Dengan ilmu Pegang itu Rat-rat Kalau Allah Sudah mendekatkan kita Dengan orang-orang Yang salih Pegang itu Rat-rat Kalau Allah Sudah Menyibukkan diri kita Bermanfaat Untuk orang lain Jaga konsisten Jangan kita Melepaskannya Contoh misalnya Ibu-ibu Pagi hari Sudah sibuk Memberi makan Kepada tetangga-tetangganya Pegang itu Itu kebahagiaan Sejati Jangan Dilepas Kenapa Karena Kita tidak tahu Bagaimana Cara Allah Mewafatkan kita Kalau Allah Sudah berikan kita Kesibukan Yang mana Kesibukan itu Adalah sesuatu Yang bermanfaat Untuk orang lain Maka Tolong Dipegang Bisa jadi Allah Mewafatkan kita Dalam keadaan Kita Sedang berbuat baik Allah Mewafatkan kita Dalam keadaan Kita sedang Menuntut ilmu Allah Mewafatkan kita Dalam keadaan Kita sedang sedekah Allah Mewafatkan kita Dalam keadaan Kita sedang Menolong orang lain Wallahu ta'ala Alam Semoga Allah Azza wa Jalla Karuniakan Untuk kita Ilmu yang bermanfaat Semoga Allah Azza wa Jalla Karuniakan Kepada kita Husnul khatimah Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Mengaruniakan Untuk kita semuanya Syurga Firdaus Amin Allahumma amin Itu yang bisa Saya sampaikan Jikalau ada yang benar Datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jikalau ada kesalahan Datangnya dari saya pribadi Saya memohon maaf Yang sebesar-besarnya Aku lukau lihada Wa astaghfirullah Li walakun Wa akhiru da'awana Anilhamdulillahi Rabbil alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mutiara hikmah Oficial Menyingkap hikmah Di balik sunnah Sampai jumpa